hai 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 ini cerita-cerita nopoli cerita-cerita alam tapi ini rumah notanannya bencana dimaturnuhin beulama bewali cerita-cerita alam jadi sing haji misalnya saya kirong juta wirokera suci tambah nak nematuh semua uang ini bukan teori bikin-bikinan khas-khas klenik atau khas-khas dunia spiritual rohani memang itu nyata nyatanya nyatanya kalau diri sohkipit zaman ngerti mazhabiswar ulama tiap kita mati saya ulama ini jauh kata bisir di asrohihi atau di asrohihi ulu ini perlu kalau terangkan imam shafi itu termasuk aneh dalam hal menentukan kenapa Jumatan wajib 40 jadi imam shafi itu seorang pakar sekeh dan kebanyakan beliau memutuskan dengan teori usul sekeh tapi dalam banyak hal juga memutuskan pakai alam rohani termasuk dalam hal mensaraskan kenapa Jumatan harus seorang 40 dan kenapa Jumatan jamaah itu menjadi sunat jamaah sulat itu menjadi itu kalau di alam rohku diketahui jadi kalau yang satu tidak diterima karena satu kesalahan prosedur atau kesalahan prinsip atau kesalahan materi itu yang dia sudah ditongkau lewat yang satu yang layak itu ditongkau itu menunjukkan bahwa Allah di tradisi safa tidak bisa orang berdiri sendiri di depan misalnya pulau soleh wapian di pengaruh di kajian ini kelar ganjian ini setengah mati ya mau soleh orang marah sudah senang dagangan tas keung nanti kelar kajian ini ya setengah markup sidik-sidik itu marah gampang kelar nombor andekan warisan itu murni milik kita karena dari orang tua mungkin dari orang tua ke kamu tidak sengketa tapi dari orang tua kamu tumpahmu juga rawan aku paham ya di waktu balik salam tembak ini ngaku misalnya salam tembak salam tembak mungkin kamu sengketa tapi ada jatah anaknya yang mungkin kalong untuk saya begitu seterusnya dalam semua harta pasti begitu pasti ada masalah dibelakangnya sebab itu diwajibkan jakar diwajibkan bayar kafa karena pasti terjadi begini ini pasti terjadi yang ketika ada kajian nabi uang itu seng jama'i rasa nak no kancangnya iku kancangnya iso nyafati menjadi nombor kusa begitu juga kajian yang arofan namatus uang seng ragi dombo gara-gara 6 orang seng ikhlasnya kusa sama ntar cerita ini kenapa banyak yang tidak kusa okelah kalau dosa yang besar kayak zina korupsi uke itu jelas menjadikan kusa andekan orang itu soleh saja tidak usah diusah soleh itu ada soleh yang kriminal karena soleh itu bersekutu dengan iblis soleh itu bersekutu dengan iblis ini menitikan imam ujali kenapa ada soleh yang bersekutu dengan iblis dari imam ujali inna kum ikhwana saya la wiro tala umbidi mereka itu bersekutu dengan kita karena tidak ada wirohnya tidak ada sentimennya dalam hal urusan agar agar dan mayoritas kesalahan kita itu begitu jadi kesalahan kita itu begitu misalnya contoh ngeten misalnya contoh paling gampang karena sama geding garil arkom temen-temen geding pkr itu rapati bener baik aliran sesat lah kayak garil arkom dulu di indonesia pernah dibuat nanti karena kita butuh hero butuh hero ngeten misalnya contoh paling gampang orang soleh soleh ke musuh paru ini orang biasa itu biasa orang universitas kristen nabi itu orang rumah sakit kristen nabi itu itu biasa dengan orang soleh kota yang di duit jenajah itu suku bukanlah jika orang islam mati kerja bukanlah rumah sakit islam menghasilkan rumah sakit kristen nabi bukanlah rumah sakit kristen nabi bukanlah rumah sakit kristen nabi nah kesalahan yang tidak punya wira ini tentu susah diterima karena kita hidup di alam nyata sebab itu kesalahan ini butuh di kontrol kontrol kesalahan yang punya wira ini kesalahannya orang yang punya wira karena kesalahan pasif ini tentu merugi kalian mas yang ada di sini orang ketunan bergayaan yang kita hajit sholat Tuhan mutri mau jadi supir mungkin aku keluarin pak sengongkong orang katoan jika ambil water atau shol shol karena dia majikan tetap harus dipanggil tuan putri sementara dia orang soleh dia soleh hanya karena kurang SDM kurang wiroh masyarakat alhamdulillah harus kerja halal bagaimana itu berarti sudah matikan dimana belasur gak dihitung taram hahahaha oh soleh gak sensibil ni soleh gak apa dia ngitung halal karena resinya dari kerja gak nyolong tapi dia gak pernah sadar institusi kesalahan dia dihijak oleh orang itu Bagaimanapun mafia di Indonesia itu dulu terbongkar Bahwa Indonesia sudah kayak miliknya Dina Itu ketika banyak intelektual muslim Sehingga kekuatan-kekuatan Dina Yang menguasai sejabat Indonesia Sedikit demi sedikit tergeser Bahkan mafia-mafia kasus itu tergeser Dari luar intelektual muslim Yang mungkin mereka tidak Mereka yang punya kekuatan bisa membongkar Bisa melak Kalau kita melawan apa Karena kita sering punya orang-orang sholat Yang paling pantasnya jogok budang Supir Memang dari segi kesalahan harus kita hormati Pasti kita hormati Tapi kamu juga saat dari hidup itu tidak sekedar dengan kawan Ada lawan dan lawan ini butuh kompetisi Dan itu hanya bisa orang-orang islam yang punya Punya senti sentimen Punya kepekaan sentimen Luwis dosa menes yang suger Hati sentimen parah menes Mampu orang bergerak Nah ini menjadi masalah Saya itu istiqoroh berkali-kali Masalahnya mati islam itu disini Yang soleh sekalipun itu tidak punya sentimen Tidak punya zirah Dan itu saya baca di kitab-kitab Yang orangnya itu sufi-suki Tapi ternyata cara pandang sama dengan Kita-kita yang modern Islam itu harus punya zirah Coba kalian baca saja Tidak usah jauh-jauh baca saja peta Indonesia Dulu kayak apa kuasanya bos-bos dari China Ketika Izmi kuat Islam kuat Sehingga di akhir Suharto Banyak umat islam yang jauh Kemudian mulai China tersingkir Kemudian umat islam banyak yang kaya Tidak aneh sekarang kalau pengusaha muslim Soleh kayak rakyat Dulu kayak mohal Kayak apa? Kayak apa? Mohal Ternyata ini berangkat dari Wiroh-wiroh Kesalian-kesalian Yang punya wiroh Dia sampai Yang Islam dibawah Ketia Dibawah Kekuasaan manusia Aku tahu dalam konteks internal Islam juga sampai Islam Soleh Dibawah Ketia Islam Orang Ketia 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 Pengalaman terakhir Dalam Ketia 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 Setengah 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 Gara-gara Dia santri Soleh Melarat Kerja Sepiricina Suatu saat Cinanya Bantuk Sebalah Hasil Sangin Batur Dia bingung Bungi-bungi Gue Loh Dia Gue 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 Ketia Gue Ketia Masa Teror Ini Aku Bikin Ini Sangat Gak Gue Gue Nanti Gue Gue Nanti Gue Gue Ketia 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 Ini Cerita Betapa Soleh Soleh Yang Tidak Memaksakan Diri Bersdm Tidak Memaksakan Diri Mandiri Punya Akibat Yang Burga Yang Dialami Teman Saya Piring Sepangga Popo Rasul Tidak Ini Kalau Jadi Tom Mawon Kenapa Kita Yang Soleh Harus Punya Menta Kompetisi Kalau Tidak Kita Akan Begini Terus Sebab Itu Mungkin Sekali Orang Soleh Ini Ditompo Kangilan Karena Tingkat Biroh Rendah Kita Bukan Nanakan Kebencian Ini Kompetisi Kompetisi Desках P dragged Gondher أن to S ado S S Terima kasih.